Kalau orang bodoh, orang awam itu ketika tersinggung ataupun tidak terima Mungkin orang bodoh akan melakukan sesuatu yang ceroboh Melakukan sesuatu yang memalukan, bahkan merugikan Tetapi coba lihat bagaimana ketika orang alim itu tidak terima Padahal dalam sejarah kita yang saksi hidupnya masih ada Videonya Mbah As'ad Samsul Arifin Itu tidak ada cerita-cerita bahwa MU didirikan oleh kabib-kabib itu tidak ada Yang ada Mbah As'ad Mas'ari minta petunjuk kepada gurunya Mbah Khalil Bangkalan Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Sahabat, pemirsa Adiji yang dirahmati Allah Kali ini menjelang buka puasa Sambil lalu kita menunggu adhan maghrib Saya akan tampilkan video Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani Yang menjelaskan bagaimana kronologi berinisiatif untuk melakukan sebuah penelitian Riset dan penelitian tentang nasab Habib-Habib Ba'alau Ini sangat menarik sekali, karena ini ada hubungannya dengan betapa Kiai Haji Imaduddin itu Tidak hanya berdasarkan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Dituduhkan para Habib-Habib yang tidak terima dengan Kiai Imad Ataupun tuduhan para Mahib-Habib yang membabi buta Nah, ini kita akan lihat bagaimana Kiai Imad itu memang semuanya berdasarkan keilmu Memang antara orang berilmu dengan orang awam itu Kalau sumpamanya benci itu beda Kalau orang bodoh, orang awam itu ketika tersinggung ataupun tidak terima Mungkin orang bodoh akan melakukan sesuatu yang ceroboh Melakukan sesuatu yang memalukan, bahkan merugikan Tetapi coba lihat bagaimana ketika orang alim itu tidak terima Dari mulai mereka datang mengaku, ini tidak ada intrupsi Dari Kiai Kiai di Indonesia Di Husnudsoni saja Bahwa mereka mengaku turunan Nabi Tetapi, yo monggo Kita Husnudson saja Mereka turunan Nabi Tapi ketika akhir-akhirnya Ada hal-hal yang aneh Dari keluarga mereka Habib-habib-habib Di mana Bukan hanya berdasarkan Ada sebuah apa namanya itu Jauh pangkang daripada api Dari pengakuan mereka sebagai keturunan kanjeng Nabi Dengan akhlak-akhlak yang ditunjukkan Dengan doktrin-doktrin yang ditampilkan Ada yang ngaku lagi ceramah sebagai Saya ini cucunya Rasulullah Dalam tubuh saya mengalir darahnya Rasulullah Ada lagi yang menghina-hina ulama Ada lagi penceramah mereka mengatakan Kiai Kalau Kiai ini menikahi Habibah Perempuan mereka Maka itu Kiai tae Nah ini Ada lagi yang ngomong Kalau umbamanya Ini pengasuh pesantren Mbak Ali Ini yang ngomong Kalau Kiai sudah pintar Santri sudah pintar Sudah pintar ngaji Jangan sampai merasa dirinya ini Sama dengan Kabaib Kalau misalnya Kiai Merasa dirinya dengan ilmunya Derajatnya sama dengan Kabaib Maka ini Kiai Yang tidak akan mendapat Sapaat dari kanjeng Nabi Muhammad S.A.W Nah dari berbagai macam itu Apalagi tentang Ngaku-ngaku sejarah Pembelokan sejarah Pembelokan makam Makam yang tadinya KRT Sumo Diningrat Kok jadi orang Binnya Bin Yahya Pangeran Diponegoro Jadi Bakbud Lah orang Jogja asli Kok jadi Bakbud ini Piye Jadi aneh gitu Kemudian katanya NU didirikan oleh Hasim Bin Yahya Padahal dalam sejarah Kita yang saksi hidupnya Masih ada Videonya Mbah As'ad Samzul Arifin Itu tidak ada cerita-cerita Bahwa NU didirikan oleh Kabib Kabib itu tidak ada Yang ada Mbah Hasim As'ari Minta petunjuk Kepada gurunya Mbah Khalil Bangkalan Mbah Khalil Bangkalan Kemudian Mbah Khalil Bangkalan Mengirimkan tongkat Mengirimkan tasbih Kepada Mbah Hasim Bahwa keinginan untuk Menyatukan Kiai-Kiai Pesantren yang ada di Indonesia Direstui Diantarkan oleh Mbah Khalil Dengan perantara Mbah As'ad Samzul Arifin Lah Mbah As'adnya baru meninggal Videonya masih ada Cerita tentang sejarahnya Masih ada Disitu tidak ada Kabib-Kabib Bang Lah sekarang kok Sampai bikin LKS Di DKI Jakarta Ada LKS Untuk MI Katanya pendiri Nahdlatul Ulama Salah satunya Kabib Kasim Bin Yahya Lah ini aneh Banyak lagi Ini tadinya video ini Akan Kita bisa tahu Bagaimana pandangan mereka Sebenarnya Sikap mereka terhadap Nahdlatul Ulama Sikap-sikap mereka Yang tidak diketahui Oleh orang-orang tua kita Di pondok-pondok pesantren Karena orang tua kita Jarang Lihat Youtube Orang tua kita Jarang juga kan Diundang oleh Masyarakat Apa namanya Ngadiri acara Maulidan Karena orang tua kita Sibuk ngajarin Santri Jadi jarang Mendengarkan Kabib-Kabib Ceramah di luar Kalau misalnya Diundang ke pondoknya Ya Pasti ceramahnya Yang Normatif-normatif Tapi kalau kita Lihat di Youtube-Youtube Itu ada yang ngomong Kakinya Kibib Sendalnya Kabib Itu lebih Mulia Daripada Kepalanya Kiai yang pakai Sorban Inilah Bapak-bapak Yang membuat Saya itu Jadi Kok kayaknya Bukan cucu Nabi Yang begini Tidak bakal Cucu Nabi Begini Ada lagi Mereka Yang Menghina Mbah Asim Luar biasa Seperti tadi Ada dari Ketua PWI Bilang Ada Kalau golongan Mereka Menghina Mbah Asim Luar biasa Menghina NU Luar biasa Tapi Orang-orang tua kita Banyak yang Tidak ngerti Kenapa Orang tua kita Jarang Kayak kita Orang tua kita Itu jarang Lihat HP Lihat Megangnya Tas B Hebatan Orang tua kita Dan aman Otaknya Kalau kita Lihat Youtube Jadi kita Tahu Orang-orang Jahat Kalau orang-orang Tua kita Lihatnya Al-Quran Habis ngaji Quran Di rumah Kemudian Ngajar-ngaji Di majlis Habis ngajar-ngaji Di majlis Megangnya Tasbih Allah 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 Tidak Megang-megang HP Paling megang HP Tidak ada Youtube Tidak ada Whatsapp Yang bisa Ngebel Betul Tidak Inilah Jadi Masih Ada Orang-orang Tua kita Yang belum Tahu Adanya Fenomena Fenomena Di tengah-tengah Warga NU Ini warga NU Doang Yang kena Kalau Saudara-saudara Kita Di Mukhamadiyah Di Mukhamadiyah Itu Tidak Bakal Kena Doklin Kabib Kabib Itu Mereka Tidak Percaya Mereka Turunan Nabi Dari Dulu Yang Bahaya Itu Kita Warga N Karena Warga NU Percaya Dari Awal Mereka Turunan Irsan Akwat Tuhan Itu Tidak Tidak Bakal Kena Apa-apa Paling Mereka Senyum Senyum Lihat Video-video Mikroj 70 Kali Emang Dari Dulu Gwagak Percaya Melut Tapi Kita Sekarang Warga NU Ini Saya Ngomong Petang-tang Petong-tong Begitu Nerojos Itu Banyak Juga Yang Ngomong Naon Cina Yang Dari Sunda Ngomong 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 Kata Orang Bahkan Ada Yang Anggap Sesat Segala Macam Ini Pak Saya Dapat Manuskrip Dapat Kutubung Koyimah Ada Kitabnya Di Abad 6 Bahwa Nasab Mereka Palsu Ini Buktinya Banyak Kitab-kitabnya Tidak Percaya Itu Kan Ada Di Dalam Al-Quran Tidak Berhenti Berhenti Rasul Minallahi Yatlu Suhu Pamutuhara Padahal Sudah Ada Utusan Yang Bacain Kitab Suhu Pamutuhara Kalau Sekarang Memanuskrip Tetap Tidak Percaya Akhirnya Yang Bisa Baca Kitab Juga Itu Berbeda Beda Pendapat Dengan Adanya Tesis Saya Ini Yang Bisa Baca Kitab Pun Berbeda Beda Pendapat Kenapa Berbeda Pendapat Karena Ada Kitab Yang Menerangkan Mereka Nyambung Kitab Apa Itu Kitab Setelah Mereka Mengaku Yang Ditulis Oleh Mereka Sendiri Namanya Kitab Al-Burqadul Musyika Jadi Di abad Sembilan Hijriah Mereka Mengaku Turunan Nabi Bikin Kitab Saya Nama Ali Bapak Saya Bin Abu Bakar Bin Abdurrahman Bin Muhammad Mawladawilah Bin Ali Sohib Darak Bin Alwi Al Geyur Bin Apa Namanya Faqih Muqaddam Bin Ali Bin Muhammad Sohib Birbat Bin Ali Kulikosam Bin Alwi Bin Muhammad Bin Alwi Bin Ubed Ubed Ini Kemudian Disambungin Kepada keluarga Nabi Katanya Bin Ahmad Bin Isa Luhur mereka Namanya Ubed Ubednya Ubed Bin Isa Saja Bin Alwi Ada yang mirip Ahmad Bin Isa Alwinya Ditaruh Di belakang Jadi Alwi Bin Ubed Bin Ahmad Bin Isa Bin Muhammad Al-Nakib Kemudian Bin Ali Al-Uraidi Bin Ja'far Saddiq Bin Muhammad Al-Baghir Bin Ali Zainal Abidin Bin Hussein Bin Fatimah Binti Nabi Muhammad Ini Silsilah Mardudun Layuk Balu Silsilah Yang ditolak Tidak bisa Diterima Kenapa Ini Silsilah Kabib-kabib Kepada Nabi Ditolak Tidak bisa Diterima Karena Silsilah Yang ada Di kitab Mereka Itu Namanya Khobar Berita Berita Itu Maktamal Sidqa Wal Gajibah Sesuatu Yang Mungkin Saja Benar Mungkin Saja Sal Salah Kalau Misalnya Berita Itu Wafakol Hakk Fahada Yukbalu Kalau Berita Itu Sesuai Dengan Kebenaran Kenyataan Maka Ini Diterima Ada Berita Mahol Fal Hakk Fahada Yuraddu Berita Yang Tidak Sesuai Dengan Kebenaran Ini Harus Ditolak Ada Lagi Mala Yurafu Muafakatuhu Walamukhalafatuhu Alhaqqa Hada Yutawakafu Ada Berita Yang Tidak Bisa Diverifikasi Kebenaran Dan Kesalahannya Maka Ini Harus Ditangguhkan Kalau Nasabah Alwi Masuknya Ini Bukan Dia Layukrafu Muafakatuhu Walamukhalafatuhu Masuknya Sudah Maholafal Hakk Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Kenyataan Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Kebenaran Kata Ulama Berita Yang Maholafal Hakk Haga Yuraddu Ini Harus Ditolak Bertentangan Dengan Kebenaran Dari Mana Bertentangan Dengan Empat Kebenaran Kebenaran Pertama Nasabah Alwi Bertentangan Dengan Kebenaran Kesimpulan Ilmiah Kajian Pustaka Kitab Kitab Nasab Dari Abad ke Empat Sampai Abad Sembilan Bertentangan Semua Kan Ini Ahmad Bin Isa Yang Dicangkok Ini Adanya Di Abad Ke Empat Hijriah Adanya Di Abad Empat Hijriah Dia Hidup Abad Ketiga Meninggal Abad Ke Empat Maka Untuk Memverifikasinya Kita Ambil Kitab Abad Ke Tiga Dan Abad Ke Em Kitab Ada Kitab Sejarah Sejarah Ahmad Bin Isa Anaknya Berapa Ada Abad Ketiga Ke Empat Kelima Ke Enam Ketujuh Kedelapan Kesembilan Saya Kumpulkan Semua Dalam Teori Sejarah Namanya Heuristik Apabila Kita Ingin Mendeliti Sebuah Peristiwa Sejarah Maka Harus Kita Lakukan Pertama Itu Heuristik Mengumpulkan Seluruh Bahan Bahan Sumber Sumber Sejarah Yang Berkaitan Dengan Peristiwa Sejarah Itu Karena Mereka Mengaku Di Abad Sembilan Hijriah Namanya Ali Asakron Yang Diaku Di Abad Ketiga Dan Keempat Maka Kita Cari Kitab Kitab Dari Mulai Abad Sembilan Kebawah Sampai Abad Ketiga Dan Keempat Saya Menemukan Kitabnya Ada Dalam Kitab Nasab Sirih Sil Silatul Alawiyah Kemudian Kitab Tahdibul Ansab Kemudian Kitab Al Majidi Kemudian Kitab Muntokilatut Talibiyah Kemudian Kitab As-Sajarah Al Mubarakah Kemudian Kitab Al Asili Kemudian Kitab As-Sabatul Musan Kemudian Kitab Ibn Inabah Kemudian Kitab Al-Nabhah Al-Am Bariyah Itu Kitab Kitab Nasab Kemudian Kitab Kitab Sejarah Kitab Kitab Sejarah Kita Cari Juga Sejak Abad Ketiga Apakah Sudah Ada Kitab Sejarah Yang Tulis Disitu Ada Sirah Ibn Hisham Disitu Ada Kitab Petarih Bagdad Ada Yang Diaman Namanya Musalam Allah Haji Di Abad Kelima Di Yaman Juga Ada Ibn Samurah Namanya Kitab Tabakatu Fukuha Il Yaman Ada Kitab Al-Janadi Ada Kitab Al-Iqlil Ada Kitab Al-Kamil Fitarih Dan Lain Sebagainya Semuanya Saya Baca Saya Cari Ini Seorang Namanya Ubed Yang Ngaku Anak Ahmad Bin Isa Apa Benar Dia Anaknya Ahmad Bin Isa Baro Baro Menemukan Dia Anaknya Ahmad Bin Isa Uang Uang Bahaya Laka Uang Orono Sosoknya Ini Tidak Ada Bagaimana Bisa Menemukan Kesimpulan Sosoknya Tidak Ada Karena Dia Mengaku Adanya Diaman Pada Abad Keempat Kalau Mengakunya Diaman Abad Keempat Abad Keempat Kelimanya Sudah Ada Kitab Yang Menerangkan Tentang Bukoh Yaman Namanya Ibnu Samurah Al-Jadi Kata Kitab Baklawi Ini Ubed Ini Imaman Mujdahidan Ulama Besar Yang Jadi Mujdahid Kalau Misalnya Mujdahid Masuk Dalam Kitab Tabakot Bukoh Al-Yaman Silahkan Cari Bapak Bapak Di Internet Tabakot Bukoh Al-Yaman Abad Kelima Ibnu Samurah Al-Jadi Tidak Ada Sosok Ubed Kemudian Katanya Dia punya Apa Namanya Itu Cucu Namanya Muhammad Suhaib Mirbad Pada Abad Ketujuh Meninggalnya Kita Cari Di Mirbad Ada Ulama Besar Yang Barang Dengan Beliau Namanya Muhammad Ali Al-Qol'i Sama-sama Meninggalnya Di Abad Itu Kita Ambil Kitab Sejarah Yang Menerangkan Mirbad Kita Dapat Kitab Al-Iqlil Yang Menerangkan Ulama Ulama Di Mirbad Kita Dapat Kitab As-Suluk Fi Taba Qatil Ulama Iwal Muluk Yang Nerangin Ulama Ulama Di Mirbad Yang Lain Disebutin Muhammad Suhaib Mirbad Ini Dari Disebutin Katanya Dia Gurunya Guru Ulama Di Mirbad Semua Murid Dia Tapi Kenapa Murid Murid Dia Ada Dia 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 Kaga Ada Karena Memang Itu Hanya Nulis Nulis Saja Sekarang Ini Gurunya Anu Ini Apa Namanya Mendirikan NU Ini Apa Namanya Menjadi Penentu Tanggal Kemerdekaan Indonesia Peristiwanya Gak Ada Gak Begitu Pak Anhar Gonggong Mengenai Bagaimana Apa Soekarno Apa Benar Malam Malam Itu Ke Rumah Kabib Sebelum Membacakan Proklamasi Yang Ada Bagaimana Dia Ada Di Rumah Kabib Orang Dianya Habis Dari Rengas Deklok Kemudian Langsung Persiapan Membacakan Apa Namanya Itu Teg Proklamasi Sampai Jam 6 Sampai Dia Gak Puasa Karena Sakit Ada Beritanya Sejarahnya Ditulis Dia Sampai Pagi Hingga Bisa Tidur Salah Lagi Dibuang Lagi Salah Lagi Ditemenin Oleh Orang Banyak Dan Ada Peristiwa Dia Rumah Kabib Minta Doa Minta Restu Untuk Membacakan Teg Proklamasi Tapi Kan Sekarang Ditulis Banyak Juga Yang Percaya Dibikin Juga Youtube Youtube Apalagi Kalau Yang Ngomong Orang Besar Yang Ngomong Orang Orang Besar Wali Allah Orang Banyak Percaya Tapi Telah Jelas Yang Baik Dan Yang Buruk Telah Jelas Sekarang Mana Yang Bener Mana Yang Sain Nasab Mereka Tidak Terperifikasi Nasab Mereka Bertentangan Dengan Kebenaran Kitab-kitab Nasab